Dengan berajem kemarin, di 6 bulan ke depan insya Allah selesai Amin ya Rabb, ini kita aminkan ya Karena kita komitmen sudah bahwa Allah SWT berjanji Itu dia akan melunaskan hutang kita Allah sudah berjanji bahwa hutang-hutang kita itu pasti lunas Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kepada kami di podcast Lunas Utang Milyaran Alhamdulillah di sore hari ini yang insya Allah yang berkah ini Kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa Beliau adalah Pak Haji Sawkani dan Bu Hajah Mahrita Beliau ini dari mana Pak Haji? Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Masya Allah luar biasa Jauh-jauh dari Kalimantan Selatan Ingin berbagi kisahnya nih Bagaimana kisah dengan perjalanan beliau Mengenal MTR Mari kita tanyakan ke beliau langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Bu Haji sehat ya? Alhamdulillah Boleh cerita nih Pak Haji Kok bisa kenal MTR itu dari mana? Sebelumnya nama? Pak Haji dari mana? Usahanya apa? Perkenalkan saya nama Haji Sawkani Dan istri saya Haji Mahrita Siap Saya awalnya dengar-dengar apa itu namanya MTR ini dari saudara saya Adi Sekdiri Haji Pak Hrianur Hidayat Pak Haji Dayat ya Pak Haji Dayat yang dikenalkan Adi saya menceritakan berbagai Permasalahan di dalam MTR itu Yang apa Masalah Yang dibahas disitu yang paling pokok adalah Masalah ribanya Tentang riba Tentang riba Jadi setelah saya Pelajari Dengar-dengar dulu dari adik Ini masuk akal apa Anda kan Nggak percaya gitu awalnya Atau gimana nih Pak Haji? 50-50 kayaknya Oh gitu Rada-rada percaya Tapi Rada-rada yang nggak percaya juga ada Karena kan kita Belum tahu apa itu MTR Nah jadi Selang beberapa hari Datang lagi adik saya Nanti Satu dua hari Malam datang lagi adik saya Datang lagi? Demi ngajak Pak Haji gitu ya Jadi ayolah Kak Kakak kan hutangnya nggak banyak Kalau saya aja banyak kok semangat Itu Kak yang paling berat Masalah ribanya Kalau hutang ini mungkin Kita bisa selesaikan Tapi kita perlu hukum-hukum Masalah Islam ini Kita memang Banyak mendengar dari guru-guru Tuman secara detailnya belum Belum Yang sehalus mungkin itu kan Cara berdagangnya yang benar Gimana dia jelaskan Wah ini menarik juga Selang sekitar kurang lebih Satu bulan dia ikut MTR Satu bulan Ya saya pelajari dia kok Ada perubahan Dia berubah kayaknya ada sekitar Boleh dikatakan 100% berubah dia Apa nih perubahan itu? Perubahan dia usahanya sangat maju Dan lancar Karyawannya juga yang awalnya Sekitar berapa 4 4 3 itu ya Sekitar kurang lebih 10 atau lebih lah Pertama standar yang diterapkan adalah Segi kebersihan Pelayanan Disitu kan Kalau begini caranya Saya harus ikut Maka ikutlah di bulan kemarin itu Yang acara Apa itu PBTR PBTR Jadi ikut beli tiket Beikut PCR Sudah beli tiket? Sudah Sudah PCR Sudah Nah cuman Mungkin Allah belum menakdirkan kita Untuk bisa ikut Nah kenapa itu Pak Haji? Saya sakit jantung Waktu itu Mendadak Jadi rencana Berangkatnya itu Malam Senin Sakitnya Senin Sampai Beberapa hari ke depan lah Lama sakitnya itu Yang lumpuh aja 2 hari Maksudnya kalau mau ke WC Itu istri sama anak saya Saya yang ibu Saya yang sakit Maksudnya Jadi mungkin ini Belum kan Belum sampai Belum sampai Maksudnya Untuk acara yang ini Mungkin ada apa Tapi saya mempunyai Keyakinan Yang kuat Yang bulat Kita kan perlu niat Dekat kita itu Kalau mau Apa istilahnya Memerubah diri kita itu Perlu kita dulu Yang melakukan Karena orang lain kan Gak bisa merubah diri kita Setuju Jadi ke depannya Wah gak apa-apa lah Itu hangus Nanti mungkin ada acara lagi Berarti gagal Di tiketnya hangus PCR-nya hangus Hangus Jadi pada intinya itu Kita tidak berangkat Tapi terus terang Di dalam Hati kami Tidak ada Merasa kerugian Sebetulnya Secara material kan Itu apa namanya Uangnya Hangus Berapa tuh nilainya 3.600.000 Itu perjalanannya ya Perjalanannya Kesini itu kan Nah jadi Istilahnya rugi Cuman kami tidak ada Merasa rugi Terus Berjalanlah waktu Adi saya sekitar Dua minggu Mengabari Ada acara di Tenggarang Gimana Wah sudah Ikut aja Jadi setelah itu Beli tiket Kalau tidak salah Adi saya belikan tiket itu Hari Sabtu Hari Sabtu Hari Sabtu beli tiket Karena ada perubahan jadwal Rencananya hari Senin Senin terbang Senin Karena ada sesuatu hal Jadi harus pagi Selasa Selasa Maka apa yang kami Dilakukan oleh adi saya Mengensel Tiket Cancel Maksudnya dimundurkan Satu hari Minta kan Jadi maksudnya dimundurkan Ke hari Selasa Pagi Akhirnya Beli lagi lah Waktu itu Jadi yang kemarin Hangus Pesawatnya itu Stealing Yang kedua Pesawatnya Batavia Penerbangan jam 8.30 Di hari Selasa Hari Selasa Kita karena sudah ada tiket Gak mikir panjang Waktu itu Pagi jam 2 Malam Jam 2 malam Berangkatlah kita bersama-sama Saudara kita ke Banjarmasin Ke Bandara Jam 7 Sampai Sampai ke sana Gak ada Apa itu Penerbangan kita ini Setelah diteliti Secara jelas itu Yang tiketnya itu Kecetak tanggal 6 lagi Kan hari Senin tanggal 6 Kalau gak salah itu ya Seharusnya tiket itu Tanggal 7 Tanggal 7 Nah akhirnya hangus Ganti lagi pesawat Leon Terpaksa harus beli Itu penerbangan Jam 8 30 Apa jam 10.30 Sehabis itu Delay Maksudnya tertunda Tertunda Jam 12.30 Itu tidak mematahkan Semangat Pak Haji dan Bu Haji Untuk belajar ya Karena kami sudah tiket bolat Suami istri Artinya di jalan itu Yang kami lalui Sudah tidak menjadi rintangan Karena Niat kita ini Ingin hijrah Bagaimana kita meninggalkan Kemalakatan yang Selama ini Kita pegang Dalam artian Dulunya kayak Bunga bang Maaf ya Itu kita sebetulnya Tau riba Cuman ribanya Kayaknya kecil mungkin Nanti itu Ah tubatlah Apalah mungkin Salah Dimensi pemikiran kita Itu kan bunga Namanya bunga Kan mekar Ya berbunga-bunga Asik Wangi Jadi kita Tidak merasa Bahwa Yang riba itu Akan dipertanggungjawabkan Di kemudian hari Itu berat sekali Karena di dalam pelajaran Apa itu TBR kemarin TBE Kaling ditanyakan dulu Adalah masalah Hutang-hutang kita Karena hutang-hutang itu Adalah bisa Di sana Menyangkut Masalah riba Nah jadi Artinya Kesan kami Setelah ikut Acara itu Sangat Menambah lagi Keyakinan kami Menggebu-gebu Untuk Mendaftar lagi Di event yang Acara berikutnya PBTR PBTR Insya Allah Mudah-mudahan Kami selalu diberi Allah Subhanallah Wata'ala Kesehatan Amin Dan juga Uangnya mungkin Saat ini mungkin Agak kelihatan Sudah Tapi mudah-mudahan Tetap kelihatan Uangnya Berangkat Siap Saya penasaran nih Pak Haji Ketika Pak Haji Ikut yang TBE Yang kemarin ya Dua hari Kira-kira apa sih Yang didapat hari pertama Apa Responnya pertama kali Gimana gitu Kemudian Lanjut hari kedua Responnya Materi yang disampaikan Oleh Hari pertama Selalu Apa yang kita kerjakan Sehari-hari itu Berbenturan sekali Bertulak belakang Kita nekatakan Ibrat mobil Di Lampungira Tidak ada lampunya Selalu nabrak Selalu nabrak Iya Dan juga untuk Pembelajaran kedua Itu disana Kita sangat Aduh Gimana ya Kalau Banyak sedihnya Dalam artian itu Kesalahan kita tuh Bukan lagi numpuk Segunung Segunung Makin lama Makin lama Makin berat lah Setelahnya Dosa-dosa kami Di situ Ini ya Tersadarkan Digambarkan ya Terkait Makanya Kedepan Sehabis pulang ini Bertikat Insya Allah Mudah-mudahan Allah Sebenarnya Mengabungkan Amin Ada beberapa asid Yang kami ingin jual Dalam artian Kalau pun Tidak lunas Pada intinya Mengurangi Pertama Ada tanah Ada Seperti Pokoknya Kalau di Diomongin Istilahnya Ada Asid Beberapa asid Istilahnya Kalau Laku Mungkin Bisa Selesai Amin Total Hutang kita Itu Di atas Satu kumah Di atas Satu koma Satu koma Tiga lah Sekitar itu Dan kita Targetnya Yakin Dengan Berajam Kemarin Di enam bulan Kedepan Insya Allah Selesai Amin Ya Rabb Nanti kita Aminkan Karena kita Komitmen Sudah Bahwa Allah Subhanallah Berjanji Itu Dia akan Melunaskan Hutang kita Allah Sudah Berjanji Bahwa Hutang-hutang kita Itu Pasti lunas Amin Oke Sekarang Saya Tanya ke Ibu Bu Haji Rita Gimana Ketika Berwirausaha Dulu Itu Pake Ini Modalnya Dengan Hutang Berarti Ya Atau Gimana Awal Dulu Gimana Gak Huta Gak Huta Pujar 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 Modal Kami Cuman Sekitar 100 Pemain 150 150 Berkembang Berkembang Kemudian Ada yang Perhatian Kayak gitu Ya Perhatian Oke Seolah Menolong Terus Wah Seneng banget Ditolong Disayang Padahal Disitu Juga Harus Ada Sertifikat Yang Harus Kita Ini Ya Sekolah Berarti Dia Gak Percaya Sama Ibu Soalnya Kalau Dibandingkan Asit Yang Kita Apa Itu Sama Si Abang Itu Berkali-kali Lipat Asit Kita Dibanding Satu Contoh Istilah Itu Kalau Dikali-kali Mungkin Dima Kali Lipat Dibanding Asit Kita Berarti Dia Gak Percaya Sama Sekali Cuman Kita Terhipnotis Begini Ini Khusus Buat Pak Haji Saya Kasih Bungan 0, Sekian Oke Saya Pikir Ini Kalau Sekian Tahan Wah Bahasa Kami Di Daerah Itu Inteng Aja Kecil Kecil Sudah Perputaran Kita Sudah Besar Cepat Cepat Besat Dalam Artian Perlu Dana Lagi Nambah Ingin Ngembangin Bisnis Jadi Di Di Ambil Pertama Itu 500 500 Juta Oke Jadi Satu Em Berarti Utang Itu Bukannya Menambah Besar Itu Bukannya Bisnis Malah Utang Yang Besar Mungkin Mudaret Dari Berhutang Buruknya Kita Berhutang Berhutang Itu Dampak Sangat Kami Rasakan Pertama Saya Itu Beberapa Kali Ketipu Ketipu Pertama Ditipu Yang Orang Orang Tidak Bayar Ada Yang Gadaikan Tanah Ada Yang Ngebun Barang Kita Kebangunan Oke Kena Tipu Belum Lagi Ada Beberapa CP Yang Mereka Memang Betul-betul Bangkruh Jadi Mereka Tidak Bayar Tidak Bayar Sebetulnya Kalau Itu Dikumpul-kumpul Mungkin Tidak Terjadi Begini Tapi Mungkin Itulah Yang Jalanan Harus Kita Kita Berniat Untuk Berubah Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dan Akan Membawa Keluarga Kita Pertama Tetangga Di Sekeliling Kita Walaupun Kita Tidak Bisa Berdakwah Tapi Nantinya Mungkin Kedepannya Insyaulah Dibantu Dengan Kawan-kawan Yang Lain Bisalah Menyampaikan Materi Secara Sedikit-sedikit Amin Tapi Saya Usahakan Di Keluarga Dulu Baru Nanti Tetangga Tetangga Boleh Apa sih Cerita yang Menyedikan Terkait Utang Apa Menurut Pak Haji Apa Terkait Atau Pas Belum ada Duit Tiba-tiba Jatuh Tempo Besok Gimana Gimana Menurut Yang Menyedikan Kalau Sebetulnya Maaf ya Nggak ada Atau Lancar-lancar Utang Ini hampir Lancar Makanya Adi saya Haji Dayat Saya yakin Kakak Memang Mampu Karena Punya Banyak Asit Tapi Yang perlu Kita pelajari Masalah Agamanya Ini Yang Ribanya Ini Setelah Disana Itu Dusanya Yang Begitu Besar Yang Begitu Wow Istilahnya Itu Itu Kalau Nangis Sejadi Jadinya Kemarin Itu Pak Haji Kemarin Nangis Sebetulnya Waktu Mau Ikut Aku Mesti Tahan Nggak Bakalan Nangis Masuk Masuk Ruangan Itu Menguatkan Hati Biar Nangis Gak Sedih Akhirnya Apa Itu Asma Al-Husnah Itu Aja Sudah Air Mata Sudah Aduh Baru Asma Al-Husnah Itu Sudah Hari pertama Kita Ini Gimana Ya Saat Ini Ibaratnya Kambing Banyak Hitamnya Daripada Putihnya Kalau Belang Belang Separuh Separuh Masih Dalam Artian Apa Merasa Sangat Berdosa Istilahnya Itu Apa Memakai Sebagian Yang Kitab Itu Pilih Pilih Disitu Dijelaskan Kita Memilih Itu Orang Orang Yang Kafir Kafir Itu Yang Sangat Menyedihkan Kita Yang Akhirnya Kita Menjadi Menangis Menjadi Jadi Ditambah Lagi Buruknya Tabiat Berhutang Ini Keluarga Kurang Harmonis Kurang Harmonis Dirasakan Itu Di Hidupan Pak Haji Maksudnya Kalau Orang Harmonis Itu Sebagaimana Orang Yang Mau Bulan Madu Orang Habis Kawin Kalau Ada Kesenjangan Sedikit Yang Ibaratnya Orang Harmonis 100% Betul Kalau Ini Ya Boleh Dikatakan Mungkin 60% Walaupun Mesra Tapi Semesra Orang Habis Kawin Itu Bagaimana Orang Mesranya Sebagai Orang Sehabis Kawin Tiap Hari Kita Yang Maunya Mencari Kebahagiaan Itu Bukan Di Dunia Untuk Menuju Surga Itu Berat Dalam Artian Berat Istilahnya Banyak Tantangan Tantangan Yang Kita Harus Lalui Kalau Mau Ke Neraka Gampang Gampang Siap Siap Pak Haji Luar Biasa Ini Kalau Ibu Saya Belum Ibu Boleh Apa 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 Yang Ibu Rasakan Ketika Dulu Sebelum Berhutang Kan Lancar Tenang Kan Hati Pasti Nah Ketika Ada Tanggungan Oh Sertifikat Sonon Nilainya Lebih Berlipat Dan Rasanya Gimana Perasaan Atau Masih Biasa Atau Gimana Pertamanya Kalau Pertama Ngutang Ya Senang Bisa Bayar Apalagi Pas Dapat Cair Alhamdulillah Cair Itu Sekurang Kali Ya Cair Itu Pas Beberapa Bulan Mungkin Gak Sampai Setahun Menggunakan Uang Itu Buat Dagang Harus Menunggu Dulu Uang Dari Mana Harus Ada Tagihan Dulu Tagihan Barang Yang Dihutangkan Sama Orang Itu Baru Bisa Nutupin Di bank Itu Karena Disitu Dari Tabiat Berhutang Itu Kita Membayar Kepastian Dengan Ketidak Pastian Kepastian Itu Adalah Tanggal Jatuh Temponya Angkanya Pasti Ternyata Yang Tidak 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 Biasa Kalau Paham Ngeri Banget Itu Tabiat Berhutang Mendapat Duit Itu Apa Ya Duit Sendi Beneran Jadi Tidak Ragu Buat Belini Beli Tanah Mematikan Asit Sebetulnya Itu Buat Model Betul Betul Kita Salah Arah Siap Ayo apa lagi yang disampaikan apa yang di dapet TBE Bu boleh ya ceritakin aja baru hari pertama itu sudah banyak kawan disitu saudara banyak teman ya ibu-ibu biasa ya Pak ya langsung tukaran nomor HP padahal sebelumnya enggak pernah ketemu enggak pernah baru pertama kali padahal ya dari Kalimantan cuman kami berdua Oke itulah logiknya jauhnya hari pertama 32 hari kedua ya merasa sedih itu tadi di pas diceritakan sama kosnya dosanya gimana harus membayarnya gimana kan kalau enggak ada uangnya dosa apa pahala kita ya pahala kita yang harus membayarnya nanti sedihlah sedih banget ya dan Insya Allah ini bener-bener kapok ya bu ya kapok banget ya dan namanya utang dan bener-bener jijiklah gitu ya karena disitu digambarkan ya yang masalah riba itu kita selama ini tidak merasa jijik apa ya belum ada gambaran belum ada gambar secara detailnya secara detail setelah kemarin itu kan ada ada layar lebar Oke babi guling nah kita melihatnya aja jijik asik terus digambarkan kalau anjing menjilat kaki kita lagi nyantai di pelataran senang apa enggak enggak jijik saya bilang hatuh jijik banget jijik banget ya itulah yang membuat kami tuh gambaran-gambaran itu memperjelas sebelumnya kan ya tadi remang-remang bukan saya enggak ngerti cuman mungkin masalah riba tuh kecil ini biasa aja lah ya akubat anion ini diampuni Tuhan iya kalau kita umur panjang betul 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 siapa tahu berbicara malam besok kita enggak tahu umur kita napan lagi jangan sampai kita meninggal ada utang nah paling mewariskan utang ke anak cucu makanya anak kami juga kami ikutkan kembali sudah dua kali acara dia Alhamdulillah warung-warno BPTR itu kan ikut Maya yang dibukur kemarin itu kan kami bertiga rencananya berangkat pokoknya nah kamu semangat dulu yang penting kamu belajar dulu kalau ilmunya sudah ada baru kamu bisa yang susah itu seperti orang tua kamu ini enggak ada ilmunya enggak ada ilmunya dalam artian nggak ada ilmunya tuh remang-remang tadi ilmu dengaran yang kebanyakan kayak jelas luar biasa nih Pak Haji Pak Haji dan Bu Haji nih kisahnya semoga bisa menginspirasi banyak teman-teman boleh kasih pesan-pesan atau saran buat teman-teman di sana Pak Haji yang masih belum masih nyaman yang namanya utang yang merasa nyaman itu op boleh kasih saran apa Pak Haji buat kawan-kawan yang di luar sana masih saya bagi cerita pengalaman sedikit dulu siap seperti yang saya alami sendiri dulunya gagah sehat sekarang sudah mulai sakit-sakitan sering pusing darah tinggi ditambah lagi penyakit jantung jantung ya jadi saya menghimbau kepada kawan-kawan dimanapun berada di seluruh Indonesia ala istilahnya umat Islam yang mana tersandung masalah hutang dengan abang istilahnya secepat mungkin diselesaikan kalau istilahnya mau diselesaikan ikutlah dulu acara ini biar mengerti bagaimana permasalahannya atau bisa juga nanti menanya-nanya kepada pihak yang sudah pernah ikut di dalam acara ini kan karena kita berhutang bang kepada bang itu yang seperti riba itu enggak seperti yang selama ini kita gambarkan kita pikirkan enggak sesuai dengan angan-angan ah contoh seperti bang itu bang syariah itu pun mereka punya-punya apa namanya banyak dalil bisa begini-begini kan menjelaskan bener sebetulnya itu masih bisa tersandung dengan yang adanya nanti bunga cuman kan sekarang nih banyak kias-kias yang bisa juga melemahkan tuh jadi kita berkeyakinan kalau mau betul-betul selamat untuk akhirat dalam artian kalau hidup di dunia ini gampang-gampang ya yang paling susah itu kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti anak istri kita menuntut kita kamu kasih makan apa anak istrimu kan betul kalau istri nggak dituntut anak nggak dituntut saya enggak tahu orang tua saya yang kasih duit sedangkan duitnya itu dari si abang dari riba ya dari hasil riba itulah cuman ya tadi mindset riba itu berkembangnya seolah-olah kecil kayak apa ya dosa kecil dosa kecil sepilih lah istilahnya tuh padahal Hai jadi sebelum terlambat kita menghimbau kepada kawan-kawan terutama yang juga mungkin mengenal saya kalau malu ya tanya aja nggak papa datangin aja ke rumah saya kita akan ibaratnya siap memberikan penjelasan apa yang bisa kita jelaskan sebelum kita terlambat dalam artian terlambat kalau kita sudah mati nggak bisa seperti Kud itu kemarin jelaskan kalau sudah di dalam kubur itu banyak yang minta keluar mau beribadah minta dihidupkan lagi ya minta dihidupkan lagi nah jadi itulah anu yang bisa kita apa namanya sampaikan harapan kita supaya ibaratnya selalu mudah-mudahan mudah-mudahan kami cepat lunas Amin kami cepat lunas Amin 6 bulan ke depan ya tanggal berapa Pak Haji saya bantu aminkan tanggal 30 Maret 2022-30 Maret 2022 2022 itu hari apa nih hari pernikahan atau hari apa nih hari lahirnya anak ya Oh Allah amin ya Aduh terindah air buat anak ya berarti ya dan keluarga ya Amin semoga Allah mudahkan Amin sesuai dengan Azam syukur-syukur sebelum akhir tahun ini Bapak perpasangan utang Bapak dan ibu selesai Amin Haji ya Amin Allah kemudian juga Masya Allah luar biasa perbincangannya kalau dari Ibu Haji gimana kan posisi Ibu Haji ini sebagai ibu di luar sana buat ibu-ibu terutama yang suaminya yang hutangan pastikan ada pastikan Bagaimana mengatur duit gitu gimana silahkan Bagaimana wajib apa-apa lepas aja baju nggak apa-apa nggak apa-apa yang perlu tuh kayak misalnya dibantu ibu-ibu masalah di kampung itu kan banyak kayak bautang teruptopata powerware itu banyak sekali yang kayak kredit-kredit uang itu kan misalnya sekian nanti dikasih sekian sebulan kayak operasi ini dia merebak tubuh emok deh itu kan banyak ibu-ibu lakukan iya nanti itulah yang istri saya dakwahi nanti untuk rekan-rekannya kan sangat banyak kawan ini dia orangnya sangat senang berkawan Allah kelihatan lagi kayak untuk misalnya apa itu keagamaan seperti ada pengajian-pengajian Oh ya banyak kawan senang mudah-mudahan dengan kami ini hijrah nanti harapan kami kedepannya banyaklah kawan-kawan yang hijrah sebelum terlambat Amin 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 mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan salah hilangnya kami banyak-banyak minta maaf minta ampun kalau ada kekurangan itu ada datangnya dari kami Hai siap Terima kasih Pak Haji Masya Allah luar biasa dan bu Haji ini sepatah dua patah kata silahkan boleh kayaknya ada saya ketika ibu nanti keluargin kayaknya akan plong kayaknya boleh enggak apa-apa enggak ada enggak kuat ini Masya Allah sampai siap Masya Allah Masya Allah luar biasa Alhamdulillah cerita dari Pak Haji sawkani dan Bu Hajjah Rita sangat luar biasa kisahnya perjuangan beliau terhadap menuntut ilmu walaupun halangan rintangan apapun ya Mereka berdua lewati mereka berdua sebenarnya ini Hai sangat banyak sekali ya cerita dari Bu Haji dan Pak Haji karena berhubung waktu tidak memungkinkan insya Allah kita ketemu di lain waktu Oke kita tutup perbincangan kita hari ini Terima kasih Pak Haji dan Bu Haji insya Allah semoga menginspirasi banyak orang dan semoga banyak para pengusaha muslim di dunia dan di Indonesia khususnya terbebas dari utang dan riba Amin Amin harapannya seperti itu Oke kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim istighfar tiga kali astaghfirullah hadhim astaghfirullah hadhim astaghfirullah hadhim astaghfirullah hadhim doa kafratul majlis subhanakallahumma wabiham nikah asyadu ala illa illa antara tuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati